Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Michael. Ya, di video kali ini kita akan mereview market lagi, tapi ada hal baru di sini, yaitu nanti saya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi coin untuk mungkin bulan Juni dan bulan Juli, tapi ya. Tapi nanti saya juga bikin video khusus untuk itu, tapi ini cuma untuk memberikan kalian duluan aja gitu ya. Akses duluan. Nanti saya bahasnya lebih dalam lagi untuk rekomendasi di video khususnya. Oke, coba kita bahas market hari ini. Jadi, kalau market hari ini sebenarnya cukup bagus juga ya, sudah hijau lagi kembali. Bitcoin sendiri sudah di level 37.800. Memang tapi sempat ke 40.000 nih kalau nggak salah, ya di sekitar level 40.000an. Jadi sudah sedikit turun sebenarnya. Lalu kalau misalnya account-account lain ini ya cukup hijau, jadi market cukup hijau, walaupun ada beberapa yang merah juga. Nah, kita akan kembali lagi untuk membahas chart Bitcoin. Kenapa kita bahas chart Bitcoin terus sih? Kalau misalnya kalian nanya, kenapa? Karena memang chart Bitcoin ini chart paling penting untuk kita bahas sekarang. Karena pergerakan altcoin-altcoin atau coin-coin lain, seperti Ethereum, Cardano, atau terserah kalian sebutin aja, ini mengikuti grafiknya Bitcoin lah. More or less lah. Maksudnya kira-kiranya. Nggak persis, tapi kira-kira kalau misalnya Bitcoin naik, mereka akan ikut naik. Kalau Bitcoin turun, mereka akan ikut turun. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya kalian nggak percaya, coba kalian bandingkan sendiri juga ya. Kemarin sih di video kemarin kita juga sempat membandingkan juga. Oke. Kalau misalnya kita lihat chart Bitcoin sendiri, ini saya membuat beberapa coretan. Mungkin kalian kira ini berantakan, tapi nanti saya coba jelaskan gitu ya, biar gampang dia mengerti. Nah, ini ada dua pattern, head and shoulder, yang warna kuning dan warna hijau. Yang warna hijau yang lebih besar, yang warna kuning yang lebih kecil gitu ya. Mungkin kita remove yang hijau dulu. Jadi ini kita naikin dulu ya. Jadi lebih gampang dilihat. Nah, kalau kita lihat dari sini, Bitcoin ini kayak seperti membentuk potent head and shoulder yang kecil nih. Gitu ya. Lalu sekarang dia turun, lalu sekarang dia mau potensi naiknya. Nah, potensi naik ini sampai berapa nih? Kalau menurut saya potensi naik sebenarnya bisa sampai sini, di sekitar level 46 ribu nih. Sebenarnya ya. Bisa di sini. 46 ribu. Naik ke atas kan. Tapi bisa juga stop sampai di 42 ribu. Kenapa stop di sini kanan di 42 ribu ini cukup krusial. Poinnya cukup krusial. Kenapa sih krusial atau penting sekali di level ini? Nanti saya jelaskan. Oke, coba kita balikin lagi ke yang head and shoulder besar. Nah, di point 42 ribu 400, mungkin di sekitar 42 ribu ini kalian harus waspada juga. Kenapa waspada? Karena di sini pada saat Bitcoin turun, terus dia naik lagi kan di sini. Nah, di sini menyentuh level 42 ribu 500, lalu turun ke dalam. Nah, lalu di sini dia mau mencoba untuk naik kembali. Kalau misalnya ternyata memang berhasil naik kembali sampai sini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Makanya di sini saya membuat ada pattern A, jadi ada plan A dan plan B. Atau maksudnya Bitcoin bisa bergedak ke dua arah gitu ya. Naik atau nggak turun kan. Nah, kalau misalnya turun, yang kemungkinan bisa terjadi adalah pattern head and shoulder. Bitcoin bakal turun sampai ke level, kalau prediksi saya sih, sampai ke level 35 ribu kembali ya. Karena kemarin di life shoulder-nya di 35 ribu. Jadi, kemungkinan besar bisa turun sampai 35 ribu. Tapi, kalau misalnya naik, nanti kita coba kalau naiknya ya. Nah, kalau misalnya pattern B, apa yang kita harus lakukan di pattern B? Kalau misalnya pattern B terjadi, makanya di level 42 ribu 500 ini, kita harus bisa, mungkin kalau tanya saya, saya bakal, mungkin take profit dulu di sini sebagian. kenapa take profit sebagian nggak take profit semua, karena memang mungkin ada kemungkinan besar juga dia naik. Bukan kemungkinan besar, tapi ada kemungkinan dia naik. Jadi, sebenarnya kita harus lihat dulu nih, pada saat di level sini, apa yang terjadi? Apakah orang berfoya-foya, apakah banyak fat atau media juga bilang sebar ketakutan atau memang positif news gitu ya. Kita harus lihat dulu, kalau misalnya sudah dekat level sini. Nah, kalau ternyata cukup bagus, ya mungkin bisa naik lagi gitu. Nah, kalau melanjutkan kenaikan dan kita sudah take profit, bagaimana gitu? Kan kita sedikit rugi juga ya. Jadi, kalau misalnya kita naik dari sini, Bitcoin bakal break trend line-nya dia. Trend line-nya kita ambil dari, pada saat Bitcoin sudah menunjukkan penurunan nih, dari 10 Mei. Nah, at the end, pada akhirnya juga, pasti, Bitcoin ini bakal break trend line-nya, karena dia kan harus menunjukkan kenaikan gitu ya. Nah, ini trend line-nya. Kalau misalnya menurut saya sendiri, kebanyakan chart juga, kalau misalnya dia sudah break trend, ada kemungkinan besar, dia bakal retest kembali gitu. Jadi, kita nggak usah takut, kalau misalnya ternyata Bitcoin naik break trend line, kita bisa ambil lagi di, di sini, di pola retest-nya dia lah. Kalau misalnya dia ada break di sini, mungkin retest bisa di level 44.000-an. Nah, pada saat Bitcoin menunjukkan ini, kita bisa mengambil lagi gitu. Seperti itu. Kalau misalnya di altcoin, gimana? Di altcoin, kalian bisa tarik juga trend line-nya, terus kalian cek sendiri, apakah sudah bakal retest gitu. Tapi, nanti saya coba bahas beberapa altcoin lagi ya, kita kembali bahas, khusus altcoin-altcoin. Oke, itu adalah dua caranya. Kalau misalnya ternyata head and shoulder berhasil, mungkin dia bakal break through, terus bakal kembali retest lagi, retest trend line. Mungkin nggak seperti ini, ini mungkin ekstrim ya, mungkin retest-nya itu hanya seperti ini nih. Kecil, gitu, baru naik. Seperti itu. Nah, ini adalah prediksi saya. Oke, coba kita bahas, apa sih yang drive market ini, kemarin sampai recover gitu, naiknya cepat. Apa aja? Yang pertama adalah ini, New Bitcoin Mining Council just wants to promote greener energy practice. Artinya apa? Jadi di Amerika, sebenarnya di Amerika, mereka membuat Bitcoin Mining Council. Sorry. Jadi dia, mereka membuat organisasi untuk Bitcoin Mining, untuk mining Bitcoin gitu ya. Intinya apa? Intinya untuk mempromosikan mining dengan ramah lingkungan lah, seperti itu. Nah, coba kita baca sebentar aja. The new Bitcoin Mining Council has no intention of altering the cryptocurrency software and merely wants to promote sustainable energy practice and transparency in the industry. Intinya, bahwa organisasi Bitcoin Mining ini, gak ada intensi untuk bakal merubah susunan Bitcoin, atau isinya Bitcoin, atau software-nya seperti itu. Tapi cuma untuk mempromosikan tujuannya itu. Nah, menurut kalian ini Mining Council siapa sih yang leadernya atau apanya gitu ya, ketuanya lah gitu. Nah, kita lihat ini. The Council is perheaded by Tesla CEO Elon Musk and MicroStrategy CEO Michael Saylor. Jadi sebenarnya ini bukan organisasi yang abal-abal juga, karena memang di-backup sama CEO-nya Tesla, yaitu Elon Musk, sama MicroStrategy Michael Saylor. Ini bukan perusahaan yang kecil, ini perusahaan dunia, kelas dunia. Nah, ini ada Twitter-nya juga, kalian bisa lihat ini mereka mengekspresikan juga tentang Bitcoin Mining Council. Nah, kita lihat lagi kembali, discussion with the group so far have been very clear. Maksudnya bahwa, ya one Bitcoin tetap aja one Bitcoin gitu. Kalau kita mining one Bitcoin, kita bakal tetap one Bitcoin juga gitu. The fungibility and the essential properties of Bitcoin shouldn't be changed. Intinya tidak akan berubah, hanya mempromosikan ramah lingkungan lah, seperti itu. Lanjut ke news kedua. News kedua ada apa? DeFi is rising in Chicago. Nah, ini sebenarnya mau masuk ke dalam rekomendasi coin sih. Jadi kalau menurut saya, rekomendasi coin ini banyak yang bilang, bulan Juni ini, NFT bakal besar, bakal booming gitu. Kenapa NFT bakal booming? Karena Binance ini akan membuat NFT marketplace, kan? Drive-nya seperti itu, beritanya gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kemungkinan besar, juga decentralized finance juga bisa blow up di bulan Juni atau di bulan-bulan kedepannya. Karena banyak sekali organisasi-organisasi top dunia juga udah melihat ke decentralized finance gitu. Dan ini sangat penting juga. Nah, lalu kita kembali ke ini juga. Ini adalah good news juga. Hedge fund billionaire, Ray Dalio, has officially bought Bitcoin. Jadi, siapa yang gak tau ini, Ray Dalio adalah salah satu billionaire, dia adalah salah satu pemilik, bukan pemilik, mungkin founder-founder hedge fund, namanya Bridgewater Associates, kalau tidak salah. Dan dia juga beli Bitcoin. Jadi, banyak-banyak orang-orang kaya juga dan orang-orang bisnismen yang mengikuti investasi gitu ya. Juga membeli Bitcoin. Berarti artinya apa? Memang mereka sudah melihat cryptocurrency adalah sarana investasi yang cukup bagus. Bukan cukup bagus, yang bagus gitu. Yang memang worth it, yang memang layak untuk kita investasikan. Seperti itu. Oke, lalu, ini good news yang sangat good news kemarin. Karena apa? Karena Goldman Sachs. Goldman Sachs ini siapa? Goldman Sachs ini salah satu bank terkenal di dunia, top dunia. Dia bilang bahwa Bitcoin is officially a new asset class. Jadi, dia membuat asset class sendiri, yaitu Bitcoin dan cryptocurrency-nya. Jadi, ini sangat-sangat bagus, tapi kita gak usah bahas terlalu dalam karena nanti videonya cukup panjang. Lalu, yang lucunya adalah di sini. Jadi, Goldman Sachs abis bilang dia bahwa Bitcoin new asset class seperti itu, dia juga bilang bahwa ini ada leak leak Goldman Sachs prediction, gitu. Jadi, ini sebenarnya Goldman Sachs kan bank top dunia juga, gitu. Jadi, orang sangat-sangat melihat pendapatnya Goldman Sachs itu bagaimana, gitu. Nah, di pendapatnya ini dia bilang bahwa Ethereum will eclipse Bitcoin. Maksudnya bahwa mereka lebih bullish kepada Ethereum. Kenapa sih Ethereum? Nah, kita coba lihat Ethereum kenapa bullish. Ethereum bullish karena Ethereum kalau di cryptocurrency mungkin lebih ke arah teknologinya, gitu. Kalau misalnya Bitcoin mungkin lebih ke arah emasnya. Jadi, kalau kita invest di Ethereum, kita invest ke teknologinya. Kenapa di teknologinya? Coba kita lihat sendiri, ya. Given the importance of real use in the determining of store of value, Ether, atau Ethereum, has a high chance of overtaking Bitcoin as a dominant store of value, gitu kan. Kenapa? Karena ada popularity, kembali lagi ke decentralized finance using cryptocurrency teknologi, memakai teknologi cryptocurrency. Jadi, ini untuk membuat recreate, recreate, atau kita membuat juga, jadi recreate traditional finance instruments, such as loans, utang, dan interest juga bunga, dan lain-lainnya, seperti itu. Tapi, tidak cuma itu, juga ada non-fungible tokens atau NFT, kalau kalian tidak tahu NFT, pasti sudah tahu kalau menonton video ini. largely issued on Ethereum blockchain, jadi untuk mendapatkan digital art, gitu, dan collectibles. Nah, terus, tidak cuma itu, yang berbeda adalah Ethereum ecosystem, atau Ethereum ini ada smart contract juga. Makanya, dia salah satu yang cukup bagus, dan ini top smart contract di cryptocurrency, gitu. Oke, coba kita membahas sekarang, seperti yang sudah dijanjikan, kita akan membahas ini ya, rekomendasi crypto, apa aja sih, gitu ya, kalau misalnya ternyata, ternyata yang kita lihat di plan B ini benar, jadi kalau misalnya kalian lihat, oke ini ternyata Bitcoin bakal jatuh sampai ke 35 ribu, nah ini adalah beberapa crypto yang mungkin kalian bisa lihat untuk kalian ambil, gitu, mungkin kalian serok, apa aja. Kita, saya bagi ke tiga bagian sebenarnya, jadi kalau yang untuk investasi, investasi ini cukup panjang, dan ini cukup aman juga. Jadi kalau kalian yang nggak suka riski, nggak suka risiko terlalu besar, nah ini yang cukup bagus, yang pertama adalah Ethereum, Ethereum ini itu yang paling bagus, kalau misalnya dia turun, mungkin sampai ke level 2000 lagi, wah kalau misalnya dapat Ethereum di 2000 dolar, ini sangat bagus juga, gitu, untuk investasi selama 2 sampai 5 tahun ke depan juga cukup bagus. lalu ada Binance Coin, Binance Coin juga bagus, dan ada Cardano. Kenapa Cardano, ini Cardano juga banyak orang yang bullish juga, karena Cardano akan launch smart contract-nya juga di tahun ini, kalau tidak salah ya, jadi tahun ini. Kita tunggu saja, gitu ya. Jadi Cardano ini bergerak di bidang smart contract juga, hampir sama seperti Ethereum, lalu ada Binance Coin, kalau Binance, mungkin kalian tahu dengan Centrist Exchange-nya juga, Binance Exchange, gitu ya. jadi ini adalah 3 untuk investasi. Lalu, saya bilang sendiri bahwa di bulan Juni ini banyak yang bilang NFT bakal blow up, atau kalau menurut predisi saya juga DeFi juga bakal blow up. Jadi, saya akan merekomendasi beberapa coin di DeFi dan NFT. Kita mulai dari mana nih? DeFi dulu deh. Nah, dari Descent Last Finance-nya saya mau, mungkin yang bisa dilihat ya, mungkin kalian bisa mau shareok itu adalah yang pertama adalah Uniswap. Karena menurut saya Uniswap ini salah satu coin top di Descent Last Exchange, seperti itu, di Ethereum Block, di Ethereum Ecosystem. Lalu ada Link, Chain Link, Chain Link ini cukup bagus juga, jadi kalau misalnya Chain Link ini bisa dipakai untuk investasi juga cukup bagus, gitu, dengan programnya dia. Lalu tidak hanya itu, coba di bawah ada apa. Oke, kalau nggak salah ada SushiSwap. Nah, ini. Jadi ada 3 CoinDeFi, Uni, lebih ke ala Descent Last Exchange sih sebenarnya, 2 Descent Last Exchange, yaitu Uniswap, dan juga SushiSwap. Kalau kalian mau yang lebih riski, beli SushiSwap, kalau kalian mau yang lebih stabil, mungkin Uniswap, gitu ya, karena Uniswap ini cukup murah juga. Kita lihat, Uniswap ini sudah diskon sekitar 30% dalam 30 hari terakhir, kalau misalnya Sushi, baru diskon 1%, gitu, jadi Uniswap lebih murah. Lalu ada Chain Link juga di bidang Descent Last Finance. Lalu, kalau misalnya di NFT, NFT, karena Binance yang akan launch NFT Marketplace, jadi saya bilang bahwa mungkin yang bakal kena dampak yang paling banyak adalah di BAKE. BAKE itu apa? Bakery Token. Nah, ini karena salah satu token NFT-nya Binance. Gitu, kalau kalian buka di, mungkin ini kita buka Binance Smart Chain, ini adalah kategori Binance Smart Chain Ecosystem. BAKE ini salah satunya. Nih, BAKE. Kembali lagi ke NFT. Jadi, BAKE untuk di NFT. Lalu, kalau saya sendiri cukup suka dengan Cilis. Kenapa? Karena Cilis ini bergerak di bidang sepak bola juga. Dan mungkin kalau di sini sepak bola cukup terkenal juga, tapi kalau misalnya kita lihat di negara Eropa, itu sangat-sangat mendominasi lah, seperti itu. Bukan cuma sepak bola, tapi ke arah olahraga lah, sports, gitu. Jadi ini, klub-klub bisa membuat token-nya sendiri, gitu. Jadi, Cilis ini cukup potensi buat ke depannya juga. Lalu, ada dua lagi sih sebenarnya. yaitu decentralized atau mana, decentralized atau mana, tapi mana ini bergerak di bidang gaming, gitu ya. Jadi, dia gaming slash NFT. Gaming atau NFT, gitu ya. Tapi ini cukup bagus juga. Tapi, yang lebih solid sebenarnya kalau misalnya mau yang gak gitu bergerak atau fluktuatif gitu, yaitu Teta. Teta juga cukup bagus. Jadi, ada, ini ada berapa tuh? Ada sekitar 3, ada 10 lah. 10 coin untuk kalian watchlist. Ini bukan rekomendasi untuk kalian lihat juga ya. Nanti kalian melakukan analisanya sendiri. Do your own research. Disclaimer on ya. Saya tidak kasih tahu kapan harus belinya juga. Dan ini, kalau misalnya tanya timenya waktu beli, kapan, timenya waktu beli, ya itu sebenarnya paling bagus ya kalau misalnya Bitcoin ternyata turun kembali, gitu ya. Nah, di sini bisa beli juga. gitu saja video dari saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.